Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya Balik lagi di channel saya, Pika Kali ini, aku bukan mau bikin make up tutorial Tapi, cara mengunding poni ala Florea Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini Oke, penasaran kan gimana caranya menggunting poni sendiri? So, check it out! Untuk bikin tutorial kali ini, aku udah beli 2 produk kayak ini Gunting rambut, khusus untuk poni, dan juga aku beli sisil Aku beli sisil ini di Watson, lumayan lagi Ada cashback pake aku Jadi aku butuh sisir ya, ujungnya ini Pipih buat bikin garis tetam Dan juga aku beli set buat potong poni Ini khusus buat potong poni Karena Bentuknya kayak gini nih Atasnya gerigi-gerigi Dan juga ada penjepit rambut Aku beli ini di Shopee Mumpung lagi ada promo free ongkir Harganya ini kalo gak salah cuma Rp20.000 atau Rp30.000 So, let's start! Poni alakor yang akan aku buat sekarang yaitu Poni lurus tapi tipis Kira-kira seperti ini Jadi, poni depan tapi tipis Kemudian sisanya dia Miring nyambung sama nayanan Jadi, pertama-tama Aku harus melapihkan rambut aku Pertama, garis setengah Terapi belum ya Nah, kemudian Kita pinggirkan dulu rambutnya Lalu, kita ambil rambut yang akan kita gunting rata dan miring Yang menonton! Lalu, kita coba di sini Lalu, kita coba di sini Lalu, kita coba di sini Di sini Tambah di sini Di sini Inni Oke jadi ini akan Lambut aku bunting rata Dan miring Desainnya nanti tinggal dilapikan Lambut panjangnya Aku akan jepit lebih lebih Oke jadi aku akan bunting lurus Lambut ini Terima kasih Terima kasih Oke ini pomi depannya udah aku bunting Aku akan bunting Lambut ini untuk nyambungin ke rambut bagian lainnya Gunting ini emang bergigit jadi gak bisa gunting rata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa begini Dispati Se�at Mas��면 Gini Sampai sto장 Terima kasih telah menonton. 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 Jangan lupa menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Bye-bye